Kisah Gabriel Yesus Gabriel Yesus punya kisah menarik semasa di Manchester City Dia pernah menangis dan menelpon ibunya gara-gara tidak dijadikan starter oleh Pep Guardiola Yesus bermain untuk Man City dalam kurun tahun 2017 sampai tahun 2022 Penyerang Brazil itu tampil 236 kali dengan seragam The Citizens dan mencetak 95 gol 10 trofi dipersembahkan Yesus untuk Man City, termasuk 4 gelar Premier League Dia angkat kaki dari Etihad Stadium pada 2022 dan bergabung dengan klub rival, Arsenal Gabriel Yesus bukan satu-satunya pemain Manchester City yang pindah ke Arsenal Oleksandr Zinchenko juga bergabung ke The Gunners di waktu yang bersamaan dengan Yesus Usut punya usut, ada kisah menarik antara Yesus dengan Zinchenko semasa di Man City Tepatnya saat laga fase grup Liga Champions 2021 per 2022 kontra Paris Saint-Germain di Etihad Stadium Manager Man City, Pep Guardiola, tidak memainkan Yesus sebagai starter Guardiola malah menjadikan Zinchenko dari posisi back menjadi false nine Yesus baru dimainkan saat Man City tertinggal 0-1 Dia membuat satu gol dan asis yang membuat The Citizens menang 2-1 Meski menang, Yesus merasa sakit hati dengan perlakuan Guardiola Dia menghubungi ibunya sebelum pertandingan dan menyatakan niat untuk angkat kaki dari Man City Ada permainan di mana Diat Guardiola menempatkan Zinchenko sebagai false nine Liga Champions, PSG di kandang Benar-benar gila, sehari sebelumnya, dia bahkan tidak menempatkan Zinchenko di sana dalam latihan Dia menempatkan saya sebagai striker Kemudian beberapa hari yang lalu, Zinchenko bahkan bercanda dengan saya Hari itu saya merasa tidak enak sama kamu Dua jam sebelum pertandingan, ada pembicaraan tim Seluruh tim lalu makan, istirahat, dan pergi Dia, Guardiola, memberi arahan ke tim, saya bahkan tidak makan Saya menangis, saya menelpon ibu saya, saya ingin pergi Saya mau pulang karena dia memainkannya, Zinchenko, dan bukan saya Dia menurunkan back kiri di sana Saya menjadi gila, saya tidak melakukan pemanasan Saya tidak akan melakukannya, dengan kepala dingin Saya bertahan, saya marah Permainan berubah menjadi 0-0 Dengan 5 menit, Kylian Mbappe mencetak gol, 1-0 Dia, Guardiola, memanggil saya Saya memberikan asis dan mencetak gol, kami mengubahnya menjadi 2-1 5 klub terbaik versi sistem koefisiensi UEFA, MU, PSG, dan Barcelona Minggir dulu Siapa klub Eropa terbaik dengan total poin terbanyak saat ini? Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, atau Manchester United? Bukan, semuanya salah, boro-boro terbaik, masuk daftar saja tidak? Baru-baru ini, 5 klub masuk daftar terbaik menurut sistem koefisien UEFA Kesuksesan dilihat dari keberhasilan dan kinerja masing-masing klub di kompetisi Eropa selama 5 tahun terakhir Seperti Liga Champions, Liga Eropa, dan UEFA Conference League Tak hanya itu, hasil pertandingan, progres dalam turnamen, dan lawan yang dihadapi juga merupakan faktor penilian yang sangat menentukan Jadi kalau kalian fans Barcelona, Juventus, PSG, dan klub benua biru lainnya, tolong minggir dulu Tanpa banyak basa-basi, berikut 5 klub peringkat teratas menurut sistem koefisien UEFA, seperti dilansir Sportskida 1. Manchester City, 145 poin Juara bertahan Eropa, Manchester City, berada di urutan teratas daftar Pep Guardiola telah mengubah City menjadi tim terbaik Eropa dan mengalahkan mereka adalah tugas yang sangat berat Manchester City mengalahkan lawan-lawan berat dalam perjalanan menuju kemenangan bersejarah Liga Champions pada musim 2022 per 23 Manchester City menjelma menjadi kekuatan yang sangat menakutkan di Eropa Bayangkan, The Citizens berhasil mencapai final 2 kali, semifinal sekali, dan perempat final 2 kali dalam 5 musim terakhir 2. Bayern München, 136 poin 3. Chelsea, 126 poin 4. Liverpool, 123 poin 5. Real Madrid, 121 poin Restu Manchester City bakal antarkan Riyad Mahrez ke Al Ahli Riyad Mahrez sudah setuju untuk pindah ke Al Ahli Namun, kepindahannya hanya bisa terlaksana jika sudah dapat restu dari Manchester City Gaung soal hengkangnya Mahrez dari Etihad Stadium sudah terdengar sejak pertengahan musim 2022 per 2023 Menit bermainnya yang semakin terkikis membuatnya merasa tidak nyaman Meski begitu, kontribusinya tetap oke, 15 gol dan 13 umpan gol dicatatkan dalam 47 laga Mahrez beberapa kali juga mencetak gol penentu Itulah kenapa Man City tidak bisa langsung melepasnya Walaupun Mahrez tidak nyaman, dirinya masih dibutuhkan Josep Guardiola untuk musim 2023 per 2024 Man City kini harus mempertimbangkan masak-masak masa depan Mahrez Laporan Sportszone mengabarkan, Mahrez sudah setuju untuk pindah ke Arab Saudi Klub yang ditujunya adalah Al Ahli Kontrak berdurasi 2 tahun menanti untuk ditanda tangani oleh pemain timnas Al Jazair tersebut Mahrez nantinya tidak hanya dapat menit bermain reguler, tetapi juga kontrak mewah Ia akan mendapatkan pemasukan sebesar 25 juta euro per tahunnya Masalahnya, kesepakan personal antara Mahrez dan Al Ahli ini masih terganjal restu dari Man City, sekaligus biaya transfer Bagaimana tidak, Mahrez masih terikat kontrak di Man City hingga 2025 Membawanya keluar berarti perlu membayarkan sejumlah biaya transfer Man City sendiri belum menetapkan harga yang tepat untuk sang pemain Seperti yang disampaikan di awal, citizens ingin mempertahankan sang pemain Sementara itu, Al Ahli baru saja menuntaskan transfer 2 pemain elit Roberto Firmino dan Edouard Mendy akan jadi rekan Mahrez di sana Firmino diboyong dari Liverpool secara gratis Sedangkan Mendy ditebus dari Chelsea seharga 18,5 juta euro Terima kasih telah menonton!